Ya terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Jurnal Malam Kita beralih ke informasi kriminal JPU tolak pembelaan terdakwa terduga teroris tak ingin menerima pembelaan Jaksa penuntut umum menolak mentah permintaan pengurangan hukuman terdakwa terduga teroris Agus Salim Permintaan pengurangan masa hukuman sempat disampaikan oleh pihak Agus Salim Saat menjalani agenda sidang pembelaan di pengadilan negeri kelas 1B Tarakan Pembelaan yang dibacakan oleh Agus Salim itu berisi permintaan pengurangan hukuman Karena merasa tidak terima dengan hukuman yang ditutupkan oleh pihak Jaksa penuntut umum Atas hukuman penjara selama 6 tahun Nah asnya lagi bukan yang diterima Jaksa penuntut umum Tetapi penolakan yang didapat dari pembelaan Agus Salim Kemudian Agus Salim tetap mendapat tuntutan selama 6 tahun penjara Jadi kemarin menurut pembelaannya dari terdakwa dia itu menyangkal bahwa si terdakwa itu tetap masih kekeh dengan Menurut si PH itu sendiri bahwa nasihat agung sendiri masih kekeh Walau dia itu tidak sengaja menyebarkan video tersebut Jadi minta keringanan atau minta bebas? Jadi minta keringanan sih Dan dia menyangkal juga bahwa senjata api yang dia temukan itu sejenis airsoft gun Saat ditemui reporter TVQ Hafiz mengatakan Kalau penolakan yang diterima terdakwa sudah termasuk ringan Kuatnya bukti yang ada di dalam perkara Agus Salim juga memberatkan Osara de TVQ